Oh, you came and talked your way into my heart Halo guys, kembali lagi di channel kami, Bian Body Kit Nah, kali ini saya sedang kedatangan mobil yaitu Mercy C200 Atau yang bisa disebut W204 tahun 2010 Nah, apa aja sih yang pengen kita kerjakan? Pastinya kalau kalian lihat, ini penampilan damper masih standar Kita akan ganti model AMG Yaitu bumper depan, set skirt, dan bumper belakang Nah, kalau yang model ini, kenapa sih ini mobil sudah bagus, sudah mewah Kenapa harus diganti ke penampilannya? Karena supaya penampilannya lebih sporty Mobil yang pertama kali dilihat adalah bagian eksteriornya Jadi supaya eksteriornya itu matching, supaya eksteriornya enak dilihat Nah, itu harus di-upgrade guys Pengen tahu bagaimana penampilan yang akan kami kerjakan Dan ikuti video selanjutnya, oke? Sampai jumpa di 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 video selanjutnya, oke? selamat menikmati selamat menikmati kenapa sih harus di upgrade sebelumnya kan saya menginfokan kenapa harus diganti padahal mobil ini sudah bagus tekstur penampilan damper ini khususnya bagian depan kalian nanti bisa melihat dia memiliki sirip yaitu membuat menjadi penampilan lebih sporty dan juga dia memiliki bagian ramnya itu sikunya berbeda, hal ini yang membuat mobil ini lebih sporty dan juga bagian sasker walaupun penampilannya standar dengan tekstur lekukan seperti segitiga nah itu walaupun kelihatannya simple itu sangat mempengaruhi penampilan juga lebih sporty dan bagian belakang juga dia memiliki diffuser yang dimana sebenarnya kenalport ini adalah kiri dan kanan 4 nah habis selesai ini kami akan melakukan owner nya akan mengerjakan di bagian kenalport supaya lebih sporty lagi jadi total keseluruhan nanti kalian bisa melihat untuk hasil pengerjaan detail kami nah oke dan hasil pengerjaan ini kami memberikan garansi apabila hasil kami tidak rapi dan untuk pengerjaan tadi sebelumnya kami melalui step-step yaitu tidak pengerjaan tidak sembarangan kami melakukan pengerjaan yaitu dengan satu kami harus menggunakan obat dulu kalau khusus buat bahan-bahan plastik ini supaya nanti pada cat mobil ini lebih merekat nih jadi gak gampang lotok karena kami mewanti-wanti hal-hal seperti itu setelah kami melakukan PP primer atau obat yang untuk menguat cat selanjutnya kami melakukan evoksi dan itu juga sama fungsinya lebih memperkuat lagi supaya kami meyakinkan bahwa benar-benar sudah hasilnya maksimal untuk siap kami cat nah selanjutnya ya sudah kami melakukan pengerjaannya itu dengan kita dasarin kita cek lagi kita quality control lagi mana hal yang kurang rapi mana yang ada yang kelewat kita cek lagi sembari kita untuk mengecek lagi dan kita rapihkan bila ada yang gak rapih nah setelah itu naik cat jadi dan pernis ya sudah dan untuk pengerjaan pengecatan kami mengerjakan sendiri kami tidak koper di tempat lain karena banyak pemain-pemain yang lain mereka mengaku mengecat sendiri tetapi mereka bah sedangkan mereka ngoper di tempat lain nah ini kita enggak kita semua kita ngerjain sendiri untuk benar-benar menjaga kualitas hasil pengerjaan dari Bian Body Kit oke sekian dulu video dari kami dan terus support dengan klik like subscribe dan share video kami dan nantikan video selanjutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati sub indo by broth3rmax